Nih langsung kalian tonton, beliau ini namanya Bapak Kaudarudin Fajri Adi, beliau ahli hukum data negara UGM Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir khum tademira, waktul khum badada, walau tukhadir min khum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim, amin ya rabbal adik Allah wasmat, Allah wasmat Al-Ghudi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habay Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtube pada ayat biasa Yang tetap saat ditutupan sehat Dan jangan lupa hubungi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga akhlak kita jadi lebih baik dari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh dunia di Indonesia Gimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walaf ya tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit pengapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah segera disahatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys Jangan lupa kalian subscribe dulu ini deh Bape Aldo suara kebenaran Sudah Alhamdulillah makasih doain channel utama Tidak ada apa-apa Oke sekarang kita sampai ke Konten Masih ingat ini ya Kemarin kan ada tuh ya Fakta mengejutkan Ternyata Mencengangkan Ternyata Pak Jokowi bukan presiden yang sah Yang ini ahli hukum Tata negara UGM Saya itu tidak berbasis Hoax Ujaran Dan atau apapun Secara pribadi saya gak punya problem dengan Pak Jokowi Dan kawan-kawan tentu saja Saya gak ada problem Kenal pun enggak Yang saya urus adalah Karena ini urusan kenegaraan Urusan pemilu Maka saya jadi punya yang namanya Legal standing atau urusan Saya pun juga tidak sedang Ingin merugikan siapapun disini Dan mekanisme aspirasi politik Memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dengan situasi ini Betul Jadi saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran Bukti Fakta hukum bahwa Pak Jokowi dan kawan-kawan gak sah Pemilu 2024 gak sah Itu tanggung jawab saya terkait kebenaran buktinya Oke Dan saya tanda tangani di atas materai basah Oke Dan sudah saya tembuskan juga ke kepolisian Republik Oke Luar biasa Apapun toko bangsa di Indonesia ini Yang ingin berdiskusi soal aspirasi politik Saya sangat terbuka Oke Nah ini kan potongan guys ya Alhamdulillah gue dapet fullnya guys Ya Gue dapet fullnya Nih langsung kalian tonton Beliau ini namanya Bapak Kodaruddin Fajri Adi Beliau ahli hukum data negara UGM Ya Jadi memang menurut penjelasan beliau ini Jokowi adalah presiden Yang tidak sah Atau mungkin presiden ilegal Menurut beliau Menurut kalian gimana Ini video fullnya guys Saya itu tidak berbasis hoaks Tanggung jawab penuh terhadap kebenaran Bukti Fakta hukum bahwa Pak Jokowi dan kawan-kawan gak sah Pemilu 2024 gak sah Itu tanggung jawab saya terkait kebenaran buktinya Dan saya tanda tangani di atas materai basah Dan sudah saya tembuskan juga ke kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri dan seterusnya Apapun Toko bangsa di Indonesia ini Yang ingin Berdiskusi soal aspirasi politik Saya sangat berhubungan Malam itu aku menggali Menggali di dalam ingatanku Ingatanku Menggali di dalam ciptaku Menggali di dalam hayalku Apa yang berpendam Di dalam bumi Indonesia ini Agar supaya Sebagai hasil dari penggalian itu Dapat dipakainya Sebagai dasar daripada negara Indonesia Merdeka Yang agak negara Mungkin ada dari teman-teman yang kaget juga dengar tadi Seperti itu Baik Saya izin Share screen ya Apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu Terlihat Bang Oke Baik Jadi Bapak Ibu Tema yang akan saya sampaikan malam hari ini Terkait pemilu itu adalah tema yang sangat mendasar Karena saya berbicara terkait fakta hukum yang Bisa jadi sebagian dari Bapak Ibu itu Kaget atau Gak bisa menerima Tapi Ya walaupun bagaimanapun Tetap harus saya sampaikan Sebagai bentuk tanggung jawab Dan kewajiban hukum saya Terkait Fakta sebenarnya terkait Perhelatan pemilu 2024 Nah Pertama saya ingin menyampaikan Bahwa Pemilu Baik itu mulai rencana serta tahapannya Sampai dengan Berakhirnya nanti Secara hukum Itu Bapak Ibu Tidak sah atau ilegal Demi hukum Nah Kenapa saya berani mengatakan demikian Karena Yang saya sampaikan itu adalah Berdasarkan fakta hukum publik 2019-2014 Buktinya itu adalah Agenda presiden Nomor sekian-sekian Atau cukup dengan Surat KPU Nomor 172 Tahun 2014 Bersamaan dengan Penyelenggaraan Pemilu 2014 Jadi Ketidakabsahan Pemilu 2024 Itu merupakan Kelanjutan dari Proses 2019 Yang tidak sah Terus Yang diakibatkan oleh Proses Pemilu 2014 Juga yang tidak sah Nah Dan satu-satunya Hasil pemilu yang sah Itu adalah Agenda presiden Republik Indonesia Nomor sekian-sekian Nah seperti apa itu Nanti saya akan bahas Di depan Nah Pertanyaan pertama yang Pasti muncul Di benak Bapak Ibu Adalah Kok bisa Pemilu 2024 Itu tidak sah Nah Dasar hukumnya adalah Karena Dikeluarkan Kebijakan pemilu Dikeluarkan Oleh Penyelenggaraan negara Yang tidak sah Yaitu Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan kawan-kawan Bertindak atas Nama presiden Tetapi Bukan presiden Nah Muncul pertanyaan lagi Apa Dasar Yang menyatakan Bahwa Yang menjadi dasar Kenapa Pak Jokowi Tidak sah Sebagai presiden Ya Dasarnya itu adalah Karena Pelantikan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Pada tanggal 20 Oktober 2019 Atau pada Tempos 20 Oktober Itu tidak Mewakili Kedolatan rakyat Atas nama diri saya Nah ini saya Bicara diri saya sendiri Bapak Ibu ya Saya tidak bicara Orang lain Karena Keadaan memaksa Berdasarkan Kedolatan rakyat Atas nama Bapak Mujais Pada Tahun Pemilu 2014 Keadaan memaksa Dan solusi Atas keadaan memaksa Kurang lebih Seperti itu Atau dalam bahasa Sederhana Bapak Ibu Bisa saya Sampaikan Bahwa Pelantikan Pada tanggal 20 Oktober Itu tidak Mewakili Kedolatan rakyat Atas nama diri saya Sementara Pelantikan Tetap dipaksakan Nah Muncul pertanyaan Lagi Dalam bahasa Yang sederhana Kok bisa Kedolatan rakyat Satu orang Itu menentukan Keabsahan Pemilu Nah ini Ini akan balik lagi Kepada Kedaulatan rakyat Bapak Mujais Pada tanggal 2014 Yaitu suara Bapak Mujais Yang tidak dihitung Atau diabaikan Atau sengaja Dihilangkan Pada pemilu 2014 Padahal Merupakan Suara sah Dalam bahasa Sederhana Jika sebuah Pelantikan Itu menghilangkan Suara sah Maka pelantikan Tersebut Itu Secara hukum Atau dihukum Tidak sah Sama seperti Bapak Ibu Misalnya Pada saat Pemilihan Umum di desa Pilkades Ada 20 suara Satu suara Hilang Maka Setelah direkap Itu ketemu 20 suara Dan ternyata Satu suara Tidak dihitung Maka pelantikan Tersebut Tidak bisa Dilanjutkan Sampai suara Yang satu Ini ketemu Nah inilah Yang terjadi Pada pemilu 2014 Yang berdampak Pada keabsahan Pak Jokowi Dan kawan-kawan Pada pemilu 2019 Kurang lebih Seperti itu Nanti untuk Detail-detailnya Kita bisa Diskusi Jadi saya Bicara berdasarkan Fakta Dan bukti Jadi kalau ada Bapak Ibu Yang gak Setuju Atau yang Gak bersepakat Setidaknya harus Menyertakan Bukti Ini sebagai Informasi juga Bapak Ibu Saya juga sudah Pernah didatangi Oleh kepolisian Bertanya soal Hal ini Karena surat-surat Saya ini Saya Sampaikan Kepada kepolisian Dan seluruh Lembaga negara Termasuk Partai politik Termasuk BEMBEM Di seluruh Indonesia Yang sampai Hari ini Belum ada Juga feedback Satupun Bahkan Mata Najwa Deddy Ko Buzer Terus Media-media Mainstream Seperti Kompas TV TV One Itu semua Saya kirimi Dan sampai Hari ini Tidak ada Yang namanya Respon Atau Sanggahan Atau Bantah Nah itu Bapak Ibu Jadi Sekali lagi Sebagai informasi Saya juga pernah Didatangi Tahun 2021 Waktu itu Bertanya terkait Statement saya Yang menyatakan Bahwa Pak Jokowi Bukan Presiden Nah waktu itu Mereka Mengaku Dari Madus Polri Dan Polda Sultra Sulawesi Tenggara Kebetulan saya Bermuklim Di Sulawesi Tenggara Waktu itu Saya sampaikan Secara sederhana Bahwa ini Soal pemilu Dan pemilu Itu adalah Gawaan Kedaulatan Rakyat Jadi kalau ada Mekanisme Atau proses Pemilu Yang ternyata itu Menghilangkan Satu suara Rakyat Dan dilakukan Secara sadar Maka dampaknya itu Adalah terhadap Keabsahan Pelantikan Yang merupakan Puncak dari Pemilu tersebut Jadi sebagai penutup Waktu itu Mereka Kemudian Apa Kenapa Anda Tidak mengakui Pak Jokowi Sebagai para Presiden Padahal jelas-jelas Beliau dilantik Misalnya Yang disebut Seperti ini Bahwa Keabsahan Itu berdasarkan Bukti Dan bukan Berdasarkan Fenomena Atau kejadian Misalnya Karena di TV Dia dilantik Atau seterusnya Dan dokumen Itu adalah Bicara terkait Bukti Tertulis Yang dapat Dibuktikan Secara tertulis Nah Waktu itu Saya sampaikan Seperti ini Jika terdapat Bukti Bahwa Pelantikan Pak Jokowi Itu mewakili Saya Atau Mewakili Segenap Rakyat Merupakan Suara Maka Saya Pada hari ini Waktu itu Saya menjelaskannya Tanpa Harus Bapak Paksa Letakkan Borgol Di sini Maka Saya akan Membawa Borgol Ini Dan Saya akan Nyerahkan Diri Ke Polisi Serta Mengumumkan Secara Terbuka Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Oaks Tidak Benar Dan Merupakan Penyesatan Publik Namun Waktu itu Polisinya Tidak Bisa Membantah Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Bapak Ibu Bicara Hukum Itu Bukan Soal Suka Nggak Suka Atau Senang Nggak Senang Atau Benci Atau Cita Nggak Hukum Itu Bicara Terkait Bukti Dan Bercara Tentang Kejadian Dan Pembuktian Apakah Bapak Ibu Bisa Membuktikan Atau Tidak Dan Saya Bisa Membuktikan Masukkan Sebagai Salah Satu Hal Yang Menjadi Apa Namanya Penentu Keabsahan Karena Sebenarnya Bersama Dengan Kedaulatan Saya Suara Saya Itu Ada Mandat Mandat Karena Tadi Yang Saya Sebut Berdasarkan Kedaulatan Rakyat Bapak Mujais Karena Keadaan Memaksa Dan Solusi Atas Keadaan Memaksa Dimana Ada Rakyat Yang Tidak Terlindungi Dan Cara Satu-satunya Cara Itu Hanya Melalui Pemilu Dan Juga Merupakan Jawaban Dari Kebuntuan Absolut Problem Bangsa Dan Negara Kita Termasuk Penyelenggaran Pemilu Itu Sendiri Nah Seperti Itu Bapak Termasuk Tadi Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman PPI Apakah Pemilu Ini Bisa Menjawab Problem Utama Tujuan Bernegara Nah Itu Dijawa Dalam Mandat Saya Karena Sebenarnya Bapak Ibu Mandat Saya Itu Nah Inilah Mandat Saya Itu Adalah Mandat Negara Berdasarkan Pancasila Atau Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Jadi Bukan Mandat Biasa Yang Isinya Saya Pengen Ini Dan Itu Bukan Tetapi Bicara Tentang Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Pada Koko Intinya Itu Berbicara Tentang Makna Tafsir Haluan Dan Wujud Pancasila Yang Selama Ini Terdapat Kekosongan Di Indonesia Dan Juga Merupakan Solusi Atas Utang Kita Yang Senantiasa Tidak Pernah Turun Kemudian Dominasi Partai Politik Yang Itu Terasa Dan Menyebabkan Privilege Yang Berlebihan Terhadap Partai Politik Kemudian Solusi Solusi Juga Atas Problem Utang Utang Warga Negara Yang Diakibatkan Oleh Apa Namanya Pinjaman Yang Tidak Bisa Dibayar Oleh Rakyat Kemudian Solusi Atas Problem Problem Agraria Yang Selama Ini Menjerat Dan Terjadi Di Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Solusi Atas Problem Hukum Yang Sampai Hari Ini Tidak Mendapat Kepastian Keadilan Karena Mandat Saya Itu Berisi Yang Pertama Itu Adalah Supremasi Keadilan Hukum Dan Ekonomi Terus Yang Kedua Adalah Supremasi Kemanusiaan Atau Jati Diri Warga Negara Yang Merupakan Bagian Tidak Bisa Dipisahkan Dari Upaya Kita Mencapai Tujuan Bernegara Nah Apa Itu Revolusi Tatanan Keadilan Ekonomi Yaitu Revolusi Administrasi Keuangan Negara Yang Tadinya Monitor Kita Berbasis Bunga Itu Menjadi Monitor Tanpa Bunga Di Tingkat Negara Nah Ini Merupakan Sumber Segala Problem Teos Di Indonesia Terutama Salah Satunya Adalah Masalah Utan Yang Tidak Kunjung Selesai Kemudian Bicara Revolusi Yang Kedua Revolusi Tatanan Hukum Yaitu Bicara Tentang Kenapa Sampai Hari Ini Keadilan Itu Tidak Bisa Wujud Di Indonesia Karena Kita Tidak Punya Hakim Terakhir Yang Menjadi Sandaran Yang Saya Sebut Dengan Hakim Tertinggi Yang Itu Berdasarkan Mandat Saya Itu Melekat Pada Jabatan Presiden Selaku Kepala Negara Dan Hakim Pada Pengadilan Mahkamah Negara Nah Tanpa Adanya Kewenangan Ini Maka Sampai Kapanpun Pemilu Kita Laksanakan Itu Tidak Akan Mencapai Pada Tujuan Bernegara Atau Tanpa Kemudian Merevolusi Sistem Ekonomi Kita Yang Itu Sudah Wujud Dari Mandat Saya Yaitu Sistem Moneter Tanpa Bunga Di Tingkat Negara Maka Sampai Kapanpun Distribusi Anggaran Fiskal Itu Akan Selalu Tunduk Pada Apa Namanya Kewenangan Moneter Yang Itu Ternyata Tidak Dikuasai Oleh Negara Tidak Dikuasai Oleh Kekuasaan Atas Nama Negara Jadi Sungguh Miris Disitu Dan Terakhir Itu Bicara Terkait Revolusi Sistem Atau Revolusi Kemanusiaan Ini Bicara Terkait Standar Penyelenggaran Negara Apa Yang Membedakan Seorang Penyelenggaran Negara Dengan Bukan Penyelenggaran Negara Yang Sangat Kursial Nah Ini Yang Belum Ada Bapak Ibu Sehingga Kemudian Kita Bisa Dengan Gampangnya Melihat Kasus-kasus Korupsi Penyalah Gunahan Itu Yang Dilaksanakan Atas Nama Kepuasaan Nah Disitu Saya Menyebutkan Solusi Atas Keadaan Tersebut Salah Satunya Itu Standar Spiritualitas Keyakinan Penyelenggaran Negara Itu Yang Wajib Meyakini Dalam Tanda Kutip ASMO Nah Lebih Jelasnya Itu Apa Nanti Bapak Ibu Bisa Klik Nanti Pelajari Lebih Dulu Di link Yang Saya Sertakan Di Slide Berikut Ini Atau Nanti Bisa Minta Keteman PPI Bapak Ibu Bisa Mempelajari Dan Kita Bedah Sama-sama Apakah Mandat Saya Ini Yang Sudah Menjadi Hukum Merupakan Solusi Atau Bukan Dari Problem-problem Yang Ada Di Negara Kita Terutama Yang Menjadi Tema Malam Hari Terkait Utang Terus Yang Kedua Terkait Bagaimana Bisa Mencapai Tujuan Bernegara Nah Kurang Lebih Seperti Itu Secara Singkat Yang Bisa Sampaikan Jadi Selain Selebihnya Bapak Ibu Terkait Fakta Hukum Publik Hasil Pemilu Ini Kembali Kepada Kedaulatan Rakyat Karena Hasil Pemilu Mengembalikan Kewenangan Itu Kepada Kedaulatan Rakyat Karena Seluruh Tindakan Atas Nama Negara Tidak Sah Kecuali Kemudian Mendaulat Presiden Republik Indonesia Bapak Mujay Selaku Presiden Yang Sah Namun Tidak Di Istana Satu Paket Terselenggara Dialog Nasional Atau Pemilu Yang Sah Atau Yang Saya Sebut Dengan SI Sidang Istimewa MPRRI Yang Salah Satu Agendanya Itu Adalah Membahas Ulang Terkait Pemilihan Presiden Dimana Bapak Mujay Dilarang Mencalonkan Dan Dicalonkan Jadi Sifatnya Dalam Bahasa Saya Sebut Beliau Itu Sebagai Bember Saja Biar Kemudian Negara Ini Tidak Kosong Kekuasaan Sehingga Kemudian Kita Bisa Duduk Bareng Membicarakan Menata Ulang Indonesia Yang Selama Ini Kalau Kita Menempuh Prosedur Formal Sebagaimana Yang Seperti Sekarang Ini Maka Tidak Kita Selamanya Tidak Akan Pernah Bisa Mencapai Tujuan Bernegara Nah Karena Kenapa Ada Beberapa Kendala Kendala Konstitusi Yang Justru Itu Solusinya Ada Bersama Mandat Yang Saya Sampaikan Berdasarkan Mandat Pemujes Pada 9 April 2014 Yang Kemudian Berlanjut Hingga 20 Oktober 2019 Hingga Sekarang Menjadi Hukum Publik Hasil Pemilu Saya Kira Itu Bung Giri Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Mukodima Atau Pengantar Selain Selebihnya Kita Masuk Pada Agenda Diskusi Saja Terima Kasih Saya Kembalikan Sementara Kepada Bung Giri Jadi Langsung Mas Pada Pertanyaan Maaf Kak Suaranya Agak Kurang Jelas Mungkin Bisa Sedikit Diterjelas Sebentar Agar Bisa Jelas Kita Sebagai Pendengar Halo Sudah Terdengar Oke Lanjut Kak Baik Bagaimana Yang Saya Pahami Kita Itu Hidup Di dalam Suatu Ruang Yang Disebut Sebagai Dunia Atau Alam Materi Dan Di Alam Materi Ini Kita Tidak Hidup Sendirian Ada Entitas Selain Selain Diri Kita Yang Disebut Sebagai Orang Lain Dan Kehadiran Orang Lain Ini Menunjukkan Bahwa Kita Itu Hidup Secara Bersama Jadi Kehidupan Secara Bersama Ini Punya Konsekuensi Logis Bahwa Kita Harus Bekerja Secara Bersama Sama Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Yang Saya Pahami Nah Yang Menjadi Pertanyaan Kemudian Pemilu Ini Apakah Bisa Menjadi Sistem Yang Mengakomodir Atau Menyalurkan Hasrat Manusia Untuk Hidup Secara Bekerjasama Karena Yang Saya Pahami Sistem Pemilu Ini Kan Ada Kompetisi Atau Persaingan Antara Golongan Antara Individu Dan lain Sebagainya Dan Kompetisi Ini Bukan Saling Mengafirmasi Atau Saling Bekerjasama Tapi Saling Bersaing Saling Menegasi Nah Saya Mau Meminta Pendapat Dari Para Narasumber Bagaimana Sudut Pandang Narasumber Terkait Dengan Pemilu Ini Mengapa Politik Itu Harus Dikompetisikan Mengapa Tidak Digotong Royongkan Dan lain Sebagainya Jadi Pertanyaan Ini Mungkin Sederhana Mungkin Sepele Tapi Punya Landasan Atau Sifat Yang Sifatnya Filosofis Jadi Kita Jangan Terlalu Jauh Dulu Bahas Tentang Pemilu Dan Sebagainya Bagaimana Pemilu Yang Adil Tapi Kita Pahami Dulu Hal-hal Yang Sederhana Jadi Mungkin Itu Dari Saya Saya Kembalikan Ke Moderator Baik Terima kasih Kak Yang Siti Mungkin Teman-teman Para Narasumber Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Audis Tadi Silahkan Kita Memberikan Kesempatan Untuk Kahilmi Sebagai Presiden BEM Universitas Negeri Solo Silahkan Buat Narasumber Yang Sudah Mendapatkan Pertanyaan Dari Audis Tadi Bisa Menjawab Bung Balorudin Tes Oke Oh ya Nanti Saya Ini Baik Yang Lain Belum Ada Yang Lain Belum Reson Oke Coba Muhammad Mohamad Hazir Dari mana Mohamad Hazir Bagian Sudah Out Yang Dari Masih Di Jalan Oke Oke Nanti bisa Gini aja Mungkin Bung Trias Saya Bisa Dihubungkan Dengan Adi-adi Itu Nanti Difasilitasi Oleh Teman-teman BPI Jadi Biar Kasarannya Secara Ini Saya Bisa Membahas Lebih Detail Dengan Teman-teman BEM Seperti Apa Respon Mereka Oke Tanpa Mengesampingkan Kawan-kawan Di sini Saya tetap akan Meladeni Sampai Sekuatnya Bapak Ibu Di sini Tidak ada masalah Baik Ini Muhammad Tazir Ini Muhammad Tazir Dari mana Saya Coba Cek Secara Random Lagi Dari Setia Oke Setia Ini Masih Ini Pak Nelwan Ini Halo Assalamualaikum Pak Nelwan Oke Ini Abdul Wahab Dari mana Abdul Wahab Halo Abdul Wahab Ini Dari Sulawesi Tenggara Oh Dari Sulawesi Tenggara Oke Aduh Sorry Bos Dari Jakarta 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 Biar Ini Apa Representasi Ternyata Luar biasa Kemana-mana Apa Jadi Lanjut 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 Baik 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 Pak Oke Pak Sayanya Ini Aja Apa Pengen Tahu Apa Penyebaran Diaspora Teman-teman Malam Hari ini Ini ternyata Banyak Ada yang dari Sulawesi Ada yang dari Jawa Jakarta Ini ada juga dari Bali Sepertinya dari nama-namanya Ada Igusti Bali Ini ya Oke Ini Maluku yang belum ada Maluku sama Baik Tadi dari Saudara Dinasti Bertanya tentang Bicara ini ya Pemilu dan Bagaimana Pemilu itu bisa Mewadahi Kemanusiaan Bahasa Seperti itu Jadi memang Kehadiran Mandat Saya melalui Pemilu itu Atau yang Disebut Aspirasi politik Di situ Adalah Hadir Untuk Menyempurnakan Atau mengoreksi Perjalanan Sistem pemilu kita Sejak merdeka Sampai hari ini Di dalam itu Terdapat Evaluasi-evaluasi Sekaligus Penyempurnaan Wujud langsung Jadi bukan Sekedar Cerita Tetapi Dimasukkan Melalui pemilu Untuk dilaksanakan Berbeda dengan Aspirasi politik Biasa Yang disampaikan Ketika Kekuasaan Sudah jadi Itu yang pertama dulu Yang substansial Jadi Perbedaan Aspirasi politik Dengan aspirasi Politik yang lainnya Adalah Rakyat yang lainnya Menyampaikan aspirasi Ketika Kekuasaan Telah jadi Misal telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden Telah terpilih Anggota Dewan Terus ada rakyat Berdemonstrasi Menyampaikan aspirasi Nah itu yang saya sebut Aspirasi Rakyat Tetapi Aspirasi politik Berbeda dengan Kebanyakan Aspirasi rakyat Pada umumnya Karena Ia Disampaikan Melalui Mekanisme pemilu Yang menentukan Keabsahan Termasuk Mandat yang Bersamaan Di dalamnya Di dalamnya Juga menentukan Keabsahan Atau Perwujudan Sistem pemilu Selanjutnya Karena berisi Mandat negara Berdasarkan ketuhanan Di dalamnya Juga berisi Tentang penyempurnaan Sistem pemilu Sebagaimana Catatan-catatan Yang disampaikan Oleh dinasih tadi Aspol Mengakvaluasi Bahwa Pemilu kita Sampai hari ini Tidak Menghasilkan Struktur Kekuasaan Yang kita Butuhkan Untuk mencapai Tujuan Bernegara Jadi saya ulangi Sekali lagi Pemilu itu adalah Sarana Untuk mencapai Tujuan Nah Aspol melihat Sarana ini Sudah tidak lagi Releval Untuk mencapai Tujuan Dan harus Dilakukan Penyempurnaan Secara Radikal Salah satunya Itu adalah Dengan Memandatkan Sebuah Struktur Baru Kekuasaan Dimana Ada Pemisahan Atau ada Pemisahan Antara Eksekutif Dan Kepala Negara Oke Itu yang pertama Nah Selama ini Yang ada itu Hanyalah Pemilihan Eksekutif Yang sifatnya Adu Banteng Nanti ada yang Tersinggung lagi Yang sifatnya itu Adu Manusia Dengan manusia Yang lainnya Yang bahasanya Dinasti Ketika itu dilakukan Maka tidak akan Tercapai Yang namanya Sinkronisasi Atau Harmoni Dengan Kemudian kita Mengadu Tidak bisa kita Mengatakan Pemilu sudah Selesai Ayo kita Berangkulan Itu Pernyataan Yang bagi saya Cacat secara Logikan Dan Rasa Karena Orang dibuat Berdarah-darah Terus disuruh Untuk kemudian Akur Apalagi Sistem kita itu Setelah terbukti Menyebabkan Perpecahan Di kalangan Masyarakat Bahkan sudah Jadi berbagai Tesis Disertasi Bagaimana Pemilu itu Menciptakan Atau Menghasilkan Pembelahan Di masyarakat Dan Residunya Masih ada Sampai sekarang Karena kita Tidak punya Sebuah Simbol Ketika Memilih Yang namanya Kewenangan Yang itu Disepakati Oleh seluruh Rakyat Yang oleh Aspol Itu Adalah Kewenangan Yang selama ini Belum ada Yaitu Kewenangan Seorang Presiden Sebagai Kepala Negara Bukan Sebagai Eksekutif Sekaligus Kepala Negara Sebagaimana Hari ini Itu Catatan Dari Aspirasi Politik Berdasarkan Pengalaman Langsung Dari Pelaku-pelaku Aspirasi Politik Ketika Mengalami Situasi Kebuntuan Bahwa Membutuhkan Kekuasaan Di atas Fiskal Monetar Dan Kekuasaan Kehakiman Dan Ternyata Tidak Ada Kekuasaan Itu Di Negara Kita Sehingga Menyebabkan Nasib Sejumlah Orang Itu Ham Hak Asasi Manusia Yang Wajib Dilindungi Oleh Negara Yang Bahkan Ketika Belum Ada Aturannya Itu Wajib Dibuatkan Aturannya Bung Dinasti Termasuk Merevolusi Sistem Pemilu Jadi Yang Dinasti Maksudkan Tadi Itu Karena Kita Belum Ada Sebuah Simbol Dimana Orang Itu Tidak Berkelahi Jadi Kita Belum Ada Simbol Kewenangan Dimana Menghasilkan Orang Itu Adem Dan Pemilihan Kepala Negara Itu Wajib Dilakukan Secara Musyawara Mufakat Dan Dilakukan Oleh Orang Orang Terpilih Yang Kita Sebut Dengan MPRRI Namun Berbeda Dengan MPRRI Yang Dipahami Sebagaimana MPRRI Di Zaman Paharto Yang Kemudian Kita khawatir Terjadi Bias Atau Kelompok Golongan Yang Mewakili Hawa Nafsunya Pribadi Terus Kemudian Mengalienasi Atau Menghilangkan Hak-hak Rakyat Yang Dia Wakili Karena Sistem MPR Di Situ Dilakukan Musyawara Secara Mufakat Dimana Dipastikan Siapapun Presiden Yang Terpilih Itu Nah Ini Yang Paling Penting Bapak Ibu Dia Wajib Menerima Mandat Seluruh Rakyat Indonesia Tanpa Terkecuali Dibuktikan Dengan Apa Tadi Dibuktikan Dengan Kemampuan Seorang Presiden Mengayomi Seluruh Kelompok Tanpa Terkecuali Termasuk Kemudian Jika Ada Pihak Yang Merasa Tidak Mendapatkan Keadilan Ada Forumnya Atau Adalah Semacam Tempatnya Yaitu Pengadilan Mahkamah Negara Bagi Para Pencari Keadilan Terus Bagi Kemudian Rakyat Yang Menginginkan Hidup Dengan Caranya Masing Masing Itu Tersedia Fasilitas Yang Saya Sebut Tadi Fasilitas Ekonomi Yang Kita Sebut Dengan Sistem Monitor Tidak Dimiliki Oleh Presiden Sehingga Kemudian Kita Tidak Merasa Memiliki Presiden Meskipun Kita Sudah Memilihnya Secara Langsung Karena Ternyata Kewenangan Itu Tidak Ada Nah Jadi Selain Prosesnya Itu Yang Dikoreksi Atau Disempurnakan Oleh Aspol Yang Kedua Itu Adalah Kewenangan Yang Dihasilkan Makanya Tadi Secara Sekilas Saya Sebutkan Terkait Bentuk Revolusi Ekonomi Nasti Itu Bisa Mengakses Langsung Di link Yang Sudah Saya Sematkan Di Persentase Atau Nanti Bisa Minta Sama Panitia Untuk Dikirimkan Di link Ini Chat Jadi Silahkan Di save Nanti Bisa Dipelajari Kapanpun Kemudian Bapak Ibu Itu Ada Waktu Longgar Karena Disitu Detail Saya Tuliskan Secara Tahap Pertahap Dan Sudah Ada Wujudnya Sekali Lagi Bukan Narasi Karena Sifatnya Mandat Yang Disampaikan Melalui Pemilu Dan Wajib Dilakukan Siapapun Yang Terpilih Kurang Lebih Begitu Bung Dinasti Sementara Yang Bisa Saya Jawab Nanti Kita Diskusikan Lagi Bismillahirrahmanirrahim Sekarang Ada Babe Roti Molen Roti Ini Dibuat Yang Pasti Rasanya Enak Ada Tiga Rasa Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini Dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Ini Gue Dulu Yang Coba Coba Crunchy Di Depannya Coba 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 Didepannya Terus Dalamnya Empuk Ya Allah Udah Gak usah Lama-lama Kalau Kepingin Langsung Pesen Aja Itu Ada Nomor WA Nanti Gue Kala Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Segini Cuman Nanti Itu 35.000 Kalau Tidak Salah Ya Tidak Tidak An Tidak Terima kasih.